soalnya kemungkinan energinya mas yang bikin saya tidak bisa bergerak jadi setelah saya lihat dari bawah sampai separuh badannya mungkin mas itu berbulu semua berbulu? iya ada berbulu dan kelihatan di tangannya itu kukunya panjang mas aduh iya jangan takut pada setan setan hanya makan tidak makan takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain ha 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 halo assalamualaikum teman-teman berjumpa lagi dengan suara horor oke kali ini suara horor kedatangan narasumber dia katanya pernah bertemu dengan sosok makhluk halus yang sangat besar tingginya mendapai 5 meter lebih dan bermata satu katanya seru kan ya bagaimana ceritanya? langsung tanyakan ke narasumbernya dengan siapa mas? mas Imron dengan mas Imron mas Imron dimana asalnya mas? asalnya dari Banyuwangi oh dari Banyuwangi iya menurut cerita Banyuwangi itu banyak hal-hal mistis katanya iya benar dari hal apa itu misalnya mas? untuk masalah hal-hal mistis banyak mas banyak iya misalnya? selama ini masih banyak masih banyak ya terus lah itu santet apa lagi yang ada? kalau masalah mistis yang paling seram di Banyuwangi ya santet itu mas paling utama makanya banyak yang mengenal santet Banyuwangi itu lebih ganas dibanding santet lainnya oh Banyuwangi itu mas terus kalau masalah itu mas masalah dulu kan pernah ada viral itu mas masalah kampung penari itu memang benar ada di Banyuwangi apa tidak? sebenarnya kalau kampung penari itu setiap daerah pasti punya cinta sendiri tapi kalau di daerah Banyuwangi itu memang ada kampung penari yaitu di dekat daerah Alaspurwo kampung penari itu mas ini apa? di pelosok waktu itu? iya ada di pelosok ada tapi lebih dikenal disana yang pelosok kebanyakan terus kalau sosok leyak itu katanya sih juga banyak di Banyuwangi sosok leyak itu seorang mahluk halus yang tanpa badan dimat kepatan dan juga dalamnya saja kalau leyak sendiri itu sebenarnya sama kayak cerita-cerita huruf yang lain cuman kebanyakan kalau leyak itu kan asalnya dari desa tetangga itu daerah Bali oh gitu makanya lebih dikenal dengan leyak leyak Bali atau yang lebih dikenal lagi yang namanya itu rande 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 itu dari nama nama asli dari Bali nama asli dari Bali nama rande terus mas itu awalnya bagaimana mas ketika bertemu dengan sosok yang sangat besar itu itu juga di Banyuwangi itu di Banyuwangi di Banyuwangi jadi bagaimana kalau ceritanya itu sebenarnya agak panjang itu sebenarnya ceritanya kan masih SD masih SD jadi waktu SD itu kan dengan berjalannya waktu kan orang tua meninggal iya iya orang tua lagi jadi pada waktu itu saya iya gimana ya mas yang mau cerita kalau menyenang masa lalu itu iya agak kurang gimana iya jadi waktu ayah saya meninggal udah dapat berapa hari kalau gak salah dapat tiga harinya udah dapat tiga harinya namanya saya masih anak iya masih kecil jadi saya itu suka bermain terus penasaran dengan hal-hal yang lain gitu termasuk hal mistis jadi pada waktu itu waktunya tahlilan kalau bahasa lain itu selamatan selamatan orang meninggal buat orang meninggal mengaji gitu ya itu berapa hari itu dapat tiga harinya dapat tiga harinya ya dapat tiga harinya saya itu mau nyari jangkrik jangkrik ya jangkrik jadi saya nyari jangkrik di perjalanan agak ya kurang lebih setengah jam dari rumah nah disitu ada pabrik besar yaitu pabrik padi dan pabrik padi itu pun terkenal angker di daerah rumah saya pabrik itu masih beroperasi ya Pak sudah tidak masih masih beroperasi tiap harinya sampai sekarang pun masih beroperasi nah singkat cerita saya kedengaran suara jangkrik di sebelah pabrik kok suaranya keras banget berarti kan kalau buat diadukan joss oh mas aja jangkrik buat diadukan itu cara menilainya bagaimana mas apa melihat yang nyari cara menilai yang menang kalau diadunya itu sistemnya kalau di daerah saya itu digoda dulu jangkriknya iya digoda dulu pakai lidi atau apa nanti setelah bunyi baru lawannya itu dimasukkan jadi satu disitulah bertarung dua-duanya bertarung bukan jari yang paling nyaring bukan iya bertarungnya itu sistem bunyi paling nyaring paling nyaring bunyinya paling keras itu yang menang jadi kalau yang menang itu nanti yang satunya itu lawannya itu pasti loncat keluar yang diambil itu jangkrik ini emang mas jangkrik yang diambil itu jangkrik laki-laki apa perempuan kalau jangkriknya pasti yang laki yang dicari bedanya apa mas kalau di segi apa gitu bedanya kalau jangkriknya itu sistemnya laki atau perempuan itu kelihatan dari leher kalau lehernya itu ada putih atau kuning itu berarti lagi jadi mas dapat jangkrik di dekat pabrik itu iya dengan jingkat cerita saya penasaran lagi akhirnya saya masuk dalam pabrik itu disana banyak orang tidak ada cuma dua orang jam berapa itu mas itu kalau tidak salah saya dari rumah jam jam sembilan malam iya sembilan malam pabrik sudah tutup sudah tutup sudah tutup kalau boleh masuknya itu kisaran jam sepuluh jam sepuluh malam masuk lagi iya masuk lagi ke pabriknya akhirnya kedengaran lagi suara jangkrik kok keras kali saya cari sampai jalan sampai ke ujung ternyata kalau di ujung itu memang terkenal angker di ujung angkernya angker apa kalau angkernya itu ada kata yang penjaganya itu ada banyak sosok-sosok misteri ada pokong ada terus manderwu manderwu itu ada yang paling ditakuti orang di daerah sana itu orang yang sosoknya tinggi dan matanya satu itu kata sana jadi saya waktu itu sudah nyari-nyari jangkrik ternyata ada salah satu jangkrik memang besar kalau besarnya itu lain dengan jangkrik yang lain pokoknya besar ada kalau se jempol kaki ada agak panjang itu punya bersih jernih jadi saya ambil ternyata waktu saya ambil itu saya punya firasat gak enak atau kalau kata orang itu bulu kuduk hidup berdiri setelah saya ambil ternyata saya gak bisa jalan waktu mau balik bisa jalan karena kurang tau mas pokoknya sistinya itu bagaimana mas kakinya mas berat mas berat buat jalan berat kayak ada lem yang mana semuanya dua-duanya semuanya itu mas berdiri ambil habis jombok berdiri mas mau pindah tempat mau jalan itu gak bisa kayak ada yang nari setelah saya perhatikan kayak ada sosok di belakang waktu saya lihat kebelakang gak ada mas pertamanya gak ada tapi seakan-akan itu dia ada di belakang saya apa jangkriknya itu bukan orangnya sosok tinggi itu mas sudah terasa melihat sosok itu mas sudah terasa soalnya kan di belakang ini kan sudah berdiri semua jadi saya lihat dua kalinya di belakang itu yakin saya kalau ada sosok ternyata benar mas itu ada sosok tinggi mungkin rasinya mas ditarik itu soalnya kemungkinan energinya mas yang bikin saya tidak bisa bergerak jadi setelah saya lihat dari bawah sampai separuh badannya mungkin mas itu berbulu semua berbulu iya ada berbulu dan kelihatan di tangannya itu kukunya panjang mas kukunya panjang mas dia ada suara enggak mas enggak ada mas enggak ada suara cuman diam itu tempatnya warna putih apa gimana hitam bulunya hitam hitam pekat cuman panjang panjang mas bulunya panjang panjang setelah itu saya penasaran saya lihat ke atas lagi mas belum kelihatan mukanya mas belum kelihatan iya berani 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 kan mas orangnya penakut itu kukunya panjang berbulu tinggi besar sebenarnya saya itu takut orangnya mas berhubung saya penasaran juga orangnya kecilnya saya penasaran sama hal seperti itu saya lihat mas mukanya dari nengok ke belakang gak kelihatan akhirnya saya coba lihat ke atas langsung mas iya iya ternyata setelah saya lihat ke atas gini ada di pas dari muka saya ke atas itu pas mas ternyata mas kalau orang sana bilang itu mata satu mata satu iya kalau besar matanya itu kayak tempe itu mas yang besar itu kayak tempe tempe ini iya pokoknya besar mas kalau diameternya mungkin kurang lebih diameternya kayak payung yang agak besar itu mas setengah meter ya kurang lebih segitulah besar itu matanya warna apa mas merah mas merah menyala iya merah menyala pas di mulutnya itu kalau lidahnya mungkin panjangnya kurang lebih dua dua meter mas oh juga ada di lidahnya iya perkiraan saya dua meter lidahnya itu gak bersuara mas gak ada gak ada bersuara akhirnya mas ada disitu di bawahnya kaki iya jadi saya berdiri disini iya samping kanan kiri kakinya mas waduh di tengah itu apa sosok itu mulai ke bawah pas ini mas iya langsung melihat kayak gini mas gitu jadi saya di bawahnya dilihatin gini mas itu apa mas yang yang mas rasakan ya perasaan saya yang pertama ya pasrah yang pertama mas pasrah pasrahnya kan bukan pasrah gimana entah itu mau dimakan atau gimana gak tau mas karena mau lari gak bisa mau lari gak bisa soalnya kaki udah berat iya iya sedangkan saya berteriak gak ada yang dengar mas padahal dari gedung yang satu dengan sebelah itu jaraknya gak gak seberapa jauh kalau mau manggil orang itu pasti dengar soalnya di dalam pabrik orangnya masih istirahat iya bisa jadi soalnya ada sapamnya di situ mas kenapa dibawa lagi masuk pabrik itu karena masih kecil ya itu mas soalnya disana itu pertama ramin-ramennya jangkrik lomba jangkrik itu jadi saya nekat masuk nah kesalahan saya itu gak minta izin mas gak minta izin iya langsung tiba-tiba masuk ketemu orang yang jaga bilang mau nyari jangkrik yaudah gak apa-apa yang penting hati-hati gitu aja katanya nah di lokasi yang saya kedengaran jangkrik yang suaranya keras itu mas saya gak izin kalau di tempat lain kan kalau di Banyuang itu harus izin mas harus izin iya izin mungkin cuma kita nyebut sama yang jaga di situ contoh bagaimana izinnya kalau izinnya sih sebenarnya kalau disana itu yang pertama assalamualaikum dulu mas oh iya ucapan salam dulu yang kedua nyebut yang reksa yang reksa itu yang jaga disana yang jaga iya makhluk yang disana itu kita sebut atau mbah atau karena karena mas gak izin diganggu mungkin saya gara-gara itu mas gak izin terus keganggu ketika itu jangkriknya kemana masih saya pegang mas saya pegang gak saya lepas soalnya kalau saya lepaskan emang mas iya gitu setelah singkat cerita saya lihat ke atas kelihatan muat mukanya itu mas yang kata saya udah mata satu merah dan lidahnya itu panjangnya kurang di 2 meter yang paling serem menurut saya itu taringnya itu mas bertaring juga iya bertaring gendrwa katanya gendrwa orang tau mas itu kalau dari sana nyebutnya bukan gendrwa mas ya mata satu itu mas penjaganya iya itu kalau taringnya putih terus panjang mas kalau panjangnya mungkin 30 cm panjang terus ketika itu apa yang mas lakukan sama kesempatan setelah itu saya reak orang gak ada yang dengar saya cuman batin mas dalam hati batin gimana caranya saya ini bisa lolos dan gak sampai kata orang-orang sana itu gak sampai kemakan atau ketempelan mas kalau ketempelan itu susah katanya jadi saya langsung saya nyebut ayat-ayat kursi baca-baca gitu mas dan alhamdulillah saya bisa lolos mas masih bisa jalan tapi jalannya saya itu mas saya sampai berkeringat kalau menurut saya itu tenaga udah full tapi saya mau nyampe ke gedung sebelah itu terasa kayak hampir setengah jam mas gak nyampe-nyampe padahal jaraknya dekat mas setelah saya lari kok gak gak sampai tapi menurut mas itu sudah cepat tapi gak cepat iya berkeringat juga iya akhirnya saya cara lain daripada berlari saya jongkok mas oh jongkok iya katanya orang sini atau orang sana itu apa kalau berang-rang itu mas apa ngesot bukan bukan ngesot mas yang kayak anak kecil berang-rang itu mas iya iya itu mulai bisa mulai bisa agak jauh agak jauh setelah saya dekat dengan gedung sebelah lari saya mas enak lari enak enak sampai nyaman namanya tong itu saya tabrak gak terasa akhirnya tong sudah ketabrak orang yang jaga itu mungkin kedengar lontang gitu kan kirain saya ngapain ngapain akhirnya ternyata sapam itu kesayang langsung dibilangin kan sudah langsung bilang orang yang sapamnya makanya kalau masuk disini izin dulu jangan asal-asal masuk gitu jadi kalau di Banyuwangi itu kalau menurut orang Banyuwangi disana itu sampai sekarang pun saya masih megam amalan orang-orang Banyuwangi izin dulu iya kalau kemana-mana izin mau pencing kemana gitu masih di pekarangan orang atau di sawah di kebun itu harus izin mas soalnya kan di setiap tempat kan ada yang berat mas atau percayaan orang baik iya iya kan umur saya kan udah nangis 9 kurang 9 tahun SD iya masih SD jadi saya lari cuma lari aja nggak bisa nangis namanya saya orangnya susah nangis itu pengalaman pertama apa bagaimana itu pengalaman yang beberapa kalinya mas setelah ini apa setelah ketemu dengan sosok matahatunya ketemu apalagi kalau sosok selain itu mas saya ada juga ketemu pocong pocong di pabrik juga enggak mas itu dekat rumah mas dekat rumah iya kan dekat rumah rumah itu kan agak jauh kan ada makam mas makam makam iya iya itu gimana itu saya dengan teman-teman saya mas kalau kepercayaan orang banyuang itu kemana-mana enggak boleh sendiri harus ada temannya ada temannya pun itu enggak boleh ganjil mas kenapa ganjil oleh tiga lima tujuh iya kenapa mas soalnya kata kepercayaan orang sana kalau ganjil itu disukai mas disukai malu-malu gitu mas diganggu makanya kalau keluar harus genap iya dua empat gitu iya jadi saya sama teman saya berlima itu itu di tengah pekarangan orang di kebun tengah-tengah kebun saya sistemnya itu cuma main mas habis mahrib itu masih SD apa sudah SD kebanyakan saya itu masih SD akhirnya saya sama teman-teman hidupin api unggul itu iya iya namanya kecil suka mas setelah bimbul jadi udah menyala keenakan main lapar mas pas lapar itu namanya orang sana pokoknya ada makanan disikat gitu di sebelahnya ternyata ada tanaman singkong singkong iya singkong kita ambil sudah terkumpul kita bakar setelah kita bakar sudah matang gitu mas kita makan habis makan makan ternyata kurang mas padahal sudah banyak setelah saya nyari lagi saya suruh nyari sendiri mas iya di kebun iya sendiri sudah dapat saya balik ke api unggul itu teman-teman saya gak ada semua mas kemana gak tahu saya mas pulang soalnya kalau pulang juga pasti ngajak-ngajak entah sembunyi atau gimana gak tahu mas ternyata saya ditinggal pulang mas ditinggal pulang iya tinggal pulang nah setelah ditinggal pulang akhirnya saya ngejar dari belakang mas soalnya kan lari agak jauh dari rumah lari disitu ada pertengahan sawah mas sawah sawah itu tempatnya menjalan sahabat-sahabatnya untuk menuju ke makam lewat situ saya mas di makam itu iya nah setelah lewat makam agak berat saya juga agak berat iya lari itu agak berat kayak ada yang gendong gitu mas tapi saya lihat gak ada mas gak ada tetap lari saya mas nah ini kejadian sebelum ketemu dengan sosok apa yang besar itu apa sebelumnya mas ini sebelum ketemu sosok yang besar itu mas sebelumnya iya ini yang sebelumnya terus lari saya mas lari sampai saya agak capek mas istirahat saya sebentar disitu cuma ada satu pohon kelapa satu disitu itu saya istirahat untuk menenangkan diri sejenak sendiri ya temen-temen sudah lari saya ngejar pun namanya saya enggak bilang bilang dulu masnya misalnya saya paling kecil mas ditinggal sama teman-teman yang paling besar itu akhirnya singkat cerita pertama itu dari jauh itu kelihatan putih mas dari jauh iya mendekat mendekat pas hilang lagi hilang lagi saya jalan lagi setelah jalan kayak ada yang ikutin di belakang setelah beberapa meter saya jalan saya tengok belakang ternyata pas ada di belakang saya mas ikutin ikutin iya kalau sosoknya itu putih mas yang pocong putih mas tapi bajunya itu sudah rusam mukanya mas kalau mukanya itu udah hancur semuanya apa kalau bahasanya ngelempet itu mas ngelempet apa ngelempet itu ngelupas nah ngelupas semua itu mas itu matanya sudah enggak ada yang satu mas tinggal yang satu itu bau kalau bau enggak mas malah wangi mas malah wangi iya bau wanginya kembang melati kayak melati itu mas kita itu apa yang mas lakukan apa baca iya baca-baca ambil lari iya tapi lari saya enggak ke depan mas belakang mas soalnya kan habis ada bahan-bahan mas belakang saya dengar ya kalau bahasanya itu mundur 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 pelan-pelan itu mas ambil baca-baca ternyata ngikutin-ngikutin mas aduh emang ketika baca itu menetap mukanya apa tidak enggak mas saya enggak berani mas berani untuk itu iya terang takutnya mas setelah itu adapan berapa meter mas jarak dengan potongnya mas dua meter setengah mas buh dekat sekali itu setelah itu saya agak jauh dikit agak jauh dikit balik badan saya mas balik badan langsung lari saya mas kalau lari sampai rumah mas lari namanya rumah itu pintunya enggak saya buka mas langsung saya tabrak sampai jebol mas sedangkan rumah saya itu belum masih gedek mas gedek dari bambu ketika nyampe rumah apa kata orang tuanya mas dimarahin mas kenapa kok lari kenapa kok lari iya anu bu sana ada setan bu gitu saya loh gimana sih enggak ada setan zaman segini ada setan enggak beneran ada bu pocong bu kok sampai pintunya enggak buka sampai ditabrak ya namanya orang takut kalau singkat cerita saya langsung tidur mas tidur itu enggak bisa tidur mas kepikiran terus ya itu cerita saya terus apa ya memang disitu mas dengar kita tidak kalau disitu sering ada penampakan disitunya mas tadi di pohon itu kalau di pohon itu enggak seberapa penampakan seberapa cuman ya mungkin namanya setan jahil mungkin menasaran anak kecil sendirian iya itu itu yang kita yang terkuat saya itu serem kebanyakan di daerah banyak itu jaman itu masih kebanyakan mistisnya itu masih banyak hutan masih hutan banyak ladang ladang banyak rumah ladang masih ladang masih kentan dengan hawa-hawa mistis di situ iya pas ada lagi mas apa itu yang menurut saya itu ya mungkin apa keapesan teman saya atau gimana iya apa itu ada sosok juga mas apa kalau dari katanya orang sini itu gandruwo gandruwo iya saya kira ini teman saya yang mandil mas dekat jarak dari rumah imron imron sampai tiga kali saya penasaran teman saya ngerjain saya itu habis mahrip mas kalau saya itu kan mohon maaf mas kalau di belakang rumah kan ada sungai mas iya jadi saya buang hajar di situ ada yang manggil manggil kirain teman saya atau tetangga saya biasanya kan kalau habis mahrip kebanyakan diajak main itu imron lihat kanan kiri gak ada saya diam lagi saya terus selesai pakai celana jalan lagi mau di dekat dari dipanggil lagi imron jalan jalan saya menuju lokasi yang manggil saya ternyata itu ada kayak pohon ya bukan pohon terumbuhan tanaman liar iya iya disana iya lihat dengarin disitu lebih dekat suaranya dari situ mas tapi saya panggil namanya siapa gak ada jawaban itu saya kembali lagi dipanggil lagi hubung saya orangnya penasaran pas jengkel mas dipanggil panggil iya gak ada jawaban itu manggil saya saya panggil lagi gak ada jawaban saya ambil batu mas mungkin ada kalau lima batu besar 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 iya dilempar batu iya itu manggil lagi saya lempar sampai lima kali dua 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 tapi enggak ada orang yang kena aduh aduh iya itu kan itu enggak ada mas kosong akhirnya saya perhatikan lagi mas semak semak itu setelah saya lihat sekelilingnya ternyata itu sosok sosok mandru itu mas tapi kecil itu mas kecil iya kalau mandru katanya besar besar itu kecil mas seukuran tuyul anak kecil kurang besar mas kemungkinan segini mas tingginya cuman gemuk kayak kingkong gitu tapi itu bertarik apa yang mas katakan ketika ketemu itu langsung balik saya mas bilang apa-apa langsung kelihatan langsung lari iya langsung dia itu dia itu menggeram oh oh gitu serem itu memang baik doang itu serem serem punya hal mistis ya mas terima kasih sudah mau hadir miko dulu oke teman-teman jadi hal mistis dan hal nyata itu saling berkaitan maka waspadalah jangan takut pada setan setan hanya kamu tidak makan takut pada manusia yang suka makan hak orang lain ha 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 ha